Assalamualaikum, hari pertama di Kampung Halaman di Gresik, Kota Baru. Tanpa membuang waktu, kami akan mengantar anak untuk beli takjil, kalau bahasa Indonesia beli takjil. Kalau bahasa orang Malaysia bilang beli kue ke pasar Ramadan, tapi di daerah sini nggak ada pasar Ramadan. Saya lihat tadi hanya ada di pagi lima, tapi nggak apa-apa, yuk kita cari-cari kuih-muih untuk berbuka puasa di hari pertama di Kampung Halaman. Naik apa kita? Naik motor saja, naik motor biar mobilnya nganggur dulu, kita naik motor dulu. Wow, kendaraan banyak sekali. Ini mulai ada langsung. Lihat kendaraan, motor banyaknya. Jualan biasa. Jualan biasa. Yang itu, itu. Itu terbuka. Itu aja, gitu itu. Ini jalan aja dulu, puter-puter. Lihat. Mati kata. Oke, buat kita-kita awali dari Bungko Kopior dan Bonggolan. Mengari asli? Bungko Kopior. Piro. Bungko Kopior. 10.000. 1.0001. Bonggolannya. Gonggolannya 3.0001. Tiongkok Kopior. Coba lihat dulu. Oke. Oke. Piro itu? Sama 10.0002. 10.000. Oke, waste. Itu aja. bonggolan itu bakalan kerupuk di bonggolan itu bakalan kerupuk ya kalau di potong tipis-tipis di jemur aja di kerupuk kalau di sini jual mentahan namanya bonggolan nanti kita makan, kita panaskan dulu kasih sambal nah itu enak nanti kita praktekkan oke kendaraannya sangat ramai ini banyak orang pulang dari kerja atau orang mencari takjil ya mencari kuih ramadhan untuk berbuka puasa kita gak usah jauh-jauh kita cari yang dekat-dekat aja kita putar yang kurang lebih beberapa meter aja dari rumah kita coba ke sini ada apa ini coba lihat ada apa ini minuman? uca ya? uca ya? kok diopet diopet dikit apa nih bu? uca 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 es kofior udah beli satu es kofior nya es kofior es kofior itu terbuat dari apa bu? agar-agar sama santan kalau yang ini apa ini? es buah kita beli ini aja satu berapa bu? enam ribu enam ribu oh tanggung buka lima ribu atau sepuluh ribu gimana guys? mau bayar ternyata uangnya ringgit semua ini gak bisa bayar untung bawa uang enam ribu satu bungkus sama es buahnya juga enam ribu es buahnya juga enam ribu bu? undang-undang laris bu ya entar lagi habis ini kayaknya iya abis pak kita lanjutkan masih di area yang sama ini banyak sekali orang jualan nah ini kayaknya kue-kue ini yuk kita cari kue yang mana? oh yang di ujung kesan aja ini teklan bukannya disini ya? bukan depannya lagi oh depannya lagi ini kita beli kerupuk dulu kerupuk 5 ribu 5 ribu 5 ribu 5 ribu 5 ribu 2 5 ribu 2 di kerupuk kayak sini kerupuk apa namanya ini pak? 5 ribu terus ini pak? berarti ini 5 ribu? 5 ribu gak sampai 2 ringgit disitu jual apa ya? aku lau-lau eh? lau-lau terima kasih oke suun pak nyalain terus aja ya? iya jadi kita lanjutkan kita jelajahi aja gak perlu banyak-banyak rat yang menitik rata oke kuatir membatir disini? iya gak tau ada apa tapi biasanya akan berdiri disini berapa? 64 gak usah banyak-banyak mempempet mau mempempet? gak usah oke 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 kumpur kacang hijau ini aja ini satu oke iya ini kalau disini rondoknya kemul janda kemulan tau perompa tau isi apa ini? jagung apa ini? agar jagung tempe-tentu mana tempe? tempe-tentu ini oh kita ratain satu-satu aja iya ada iya ada iya ada iya kembali 16 oke mana? ini oke terus apa lagi? lihat ini ini nah iya di ini lelah iya ini iya semuanya iya ini tapi sudah dibungkus semua ya bagus jadi enggak apa enggak kena polusi kotor terjamin kebersihannya ayam 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 14.000 berarti 5 ringgit enggak sampai 4 ringgit setengah satu-satunya berapa 2.000 ini tiga aja ya tiga ini guys kalau lumpia di Indonesia atau di gerse itu kayak gini terus kasih bawang sampelnya itu ini satu dua ribu dua ribu rupiah berarti sekitar 70 sen makasih tinggal satu lagi kita akan beli minumannya kurang satu minuman itu minuman obi bensin apa aja dah hai 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 yang kita perlukan semua yang kita perlukan sudah cukup kita pulang karena kita hanya makan per empat ya ayahnya cukup wuhh banyaknya kendaraan ini sebenarnya kawasan perumahan cuman sudah jadi jalan umum makanya disebut Gersik Kota Baru jadi ciri-ciri sebagai kota sudah terpenuhi ada perumahan ada pertukuan ada jalan raya ada bagi-bagi mau ke situ kita ikut antri takjil masukin endasi ayah terus eh gak semoga masih ada kita ikut antri takjil terima kasih bersama ya yuk kita pulang ya kita pulang dikumpulkan satu-satu-satu ternyata udah banyak entah ini habis apa enggak ini yuk kita review yuk kita mulai dari kerupuk kerupuk ini tadi dua ribuan dua ribu berarti empat ribu seringgit seringgit tiga puluh sen lima ribu dua eh lima ribu dua iya oh berarti seringgit dua setengah dua setengah ribu maksudnya oh berarti gak sampai dua ringgit ini dapat dua terus yang kedua adalah ada es es apa tadi namanya capcin tapi gak pakai cincau oh kurang dekat sini dong capcin apa itu capcin capucino cincau tanpa cincau capucino cincau ini harganya tadi lima ribu lima ribu berarti enam ribu yang ini tadi bonggolan sepuluh ribu terus ini sepuluh ribu dua puluh dua puluh ditambah berapa sepuluh tiga puluh tiga puluh tiga puluh ribu nah ini tadi berapa ini apa itu empat puluh empat puluh seribu empat puluh seribu itu empat puluh empat ringgit gak sampai ya iya tiga ringgit setengah ini isinya tiga ringgit setengah kayak gini yuk murah atau mahal ini oke iya empat puluh seribu ditambah tiga puluh ribu empat puluh empat ribu ditambah ini enam ribu lima puluh ribu iya kan terus ditambah ini enam ribu berarti lima puluh enam ribu ini eh lumpia enam ribu nah yang ini gratis free ada orang bagi-bagi takjil anak sekolah anak-anak sekolah bagi-bagi takjil jadi totalnya berapa tadi lima puluh enam ribu lima puluh enam ribu itu sekitar setiap berapa ya lima puluh enam belas lapan belas lapan belas ringgit dapat segini coba lihat ini lapan belas ringgit masih terhitung murah lah orang malisa bilang berbaloi berbaloi oke nanti akan kita rasakan nanti akan kita rasakan setelah maghrib sekarang masih jam berapa ya masih kurang satu setengah jam lagi oke tunggu nanti kita berbuka puasa akhirnya bisa berbuka puasa di rumah sendiri di tanah air belum piang kalau makan harus dipakai daun bawang rasanya enak 2.000 rupiah 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 hop di sini sebelah sana 25 meter masjid belakang situ 25 50 meter masjid adan bareng-bareng itulah kalau di Indonesia yang satu sudah selesai adan satunya lagi adan ini ciri khas oh iya ini ciri khas kalau bulan puasa di Indonesia di Gersit terutamanya apa namanya ini namanya apa pokok kopior mantap guys wow pelut 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 pelut